Jangan lupa subscribe, like, and share, dan komen Kalau dia sangka berhasil, maka dia akan berhasil Kalau dia sangka gagal, maka dia akan gagal Pertanyaan Ustaz, bagaimana memancing optimisme itu? Siapkan pikiranmu, siapkan dirimu, siapkan lingkunganmu, maka alam akan membantu Begitu kata orang yang tidak bertuhan Jadi kenapa orang yang tidak bertuhan, ateis itu bisa mewujudkan mimpi-mimpi keinginannya Dia siapkan pikirannya, dia siapkan dirinya, dia siapkan lingkungannya Semua anasir, unsur-unsur, infrastruktur dia siapkan Dia sampai kepada tujuan Kalau orang tidak bertuhan, demikian bisa mencapai Kenapa kita yang punya Rab, Allah, Akbar, Azim, Maha Kuasa, Al-Aziz, Gagah, Perkasa Siapkan pikiranmu, siapkan kau akalmu, siapkan usahamu, Allah akan menolongmu Itulah beda kita yang bertuhan dengan yang tidak Subhanallah Maka orang Jepang katakan Saya heran kalau Indonesia tidak bisa lebih maju dari kami Karena kami Tuhannya cuma satu, matahari Sementara kalian Tuhan kalian Ada Tuhannya orang Nasrani Ada Tuhannya orang Hindu Ada Tuhannya orang Islam yang ada di Indonesia Lalu bangsanya besar, negaranya luas Tidak mungkin kita tidak maju Maka percayalah, optimislah Bahwa negara kita insya Allah Akan menjadi negara yang lebih besar Dengan catatan Pemimpinnya adalah sebaik-baik pemimpin Pasukannya adalah sebaik-baik pasukan Dan rakyatnya adalah sebaik-baik rakyat pada saat itu Seperti itu Saya Dasat Latif Bersama guru kita Ustadz Abdul Som Terima kasih telah menonton!